Intro Salam sukses Assalamualaikum Wr Wb Sahabatir manapun anda berada Kali ini kita akan bahas tentang Peluang bisnis Paket PPOD Atau bisnis online Dengan paket-paket yang ada Kita akan bahas tentang Paket FastPay Yang banyak dibicarakan Oleh para bisnis Dan ini menjadi peluang bisnis Di desa Untuk membuka agen tertentu Agen pembayaran online Untuk melayani pulsa, paket listrik Maupun transaksi perbankan Oke sahabat Kita langsung buka Untuk Webnya FastPay Oke Ini Ya FastPay.co.id Jadi sahabat bisa lihat Peluang Yang Bisa kita manfaatkan Untuk ada di desa Yang penting Ada sinyal GSM Yang penting Dimana ada sinyal GSM Kita bisa memanfaatkan SMS nya Memanfaatkan internetnya Jika tidak ada internet Kita juga bisa memanfaatkan SMS nya untuk Melayani transaksi online Dengan FastPay Bagi sahabat yang belum mendaftar Sahabat bisa klik mendaftar Dan formnya seperti ini Jadi sahabat bisa lihat Ada tiga kategori Untuk paket reguler Paket bisnis Dan paket jutaan Walaupun paket jutaan Pendaftarannya gratis Akan tetapi deposit awalnya Itu yang besar Sehingga Fin nya juga besar Paket bisnis ini Rp950.000 Dan paket Dasarnya Itu sekitar Rp330.000 Oke sahabat Tidak perlu panjang lebar Jika Anda sudah terdaftar Sebagai member FastPay Maka Kita akan Masuk ke tahapan Aktifasi Jadi tahapan aktifasi Seperti ini Kita akan mengaktifkan Nomor handphonenya Kemudian pin nya Dan aktifasi sekarang Setelah kita Dapatkan pin Oke Untuk Menu yang ada di dalamnya Setelah kita loading Jadi sahabat bisa lihat Untuk loading Kita hanya Membutuhkan Nomor handphone Dan password yang dikirimkan Setelah password dan nomor handphone yang dikirimkan Maka ini adalah menu-menu dasar Setelah kita melakukan loading Jadi ada banyak transaksi yang ada di dalam FastPay ini Di antaranya adalah layanan Transfer di 147 bank Sahabat bisa lihat Kemudian Layanan Setor Tarik Tunai juga Di 147 bank Dan sahabat juga bisa Mendaftar layanan Ekspedisi Si Cepat Jadi ekspedisi Si Cepat Kita bisa daftar Sebagai layanan Sebagai agen di desa Ataupun di tempat kita berada Kemudian top up Emani PLN Ada PDAM Paket pulsa Jadi sahabat bisa Bayar disini Paket BPJS Kesehatan Kemudian Masih banyak lagi menu-menu ini Sudah terlalu banyak Di Terbaru ini Dan kita coba untuk melihat Layanan transfer Antara 147 bank Oke sahabat dir Langkah Untuk mendapatkan Tambahan bonus Kita bisa Mendaftarkan ini Untuk Kita bisa melayani Layanan perbankan Kita harus mengupload KTP Kemudian kita juga harus Foto KTP selfie Bersama dengan wajah kita Lalu kita daftarkan Nah ini untuk Mendapatkan layanan perbankan Kita sebagai agen Yang mendaftarkan Oke itu yang pertama Yang kedua Layanan setor tarik tunai Nah layanan setor tarik tunai juga Kita harus mendaftarkan Mendaftarkan kita sebagai agen Dengan identitas Upload KTP Dan juga Upload foto selfie Bersama dengan KTP Nah ini Menguatkan kita sebagai agen Untuk melakukan layanan Transaksi perbankan Oke sahabat dir Untuk Layanan yang lain Seperti data pelanggan Marsen Geris Pembayaran Pembelian pulsa Seperti ini Sahabat bisa lihat Baik nomor 3 Axis maupun Telkomsel dan Indosat Kita coba ini adalah Nomor dari Axis Oke Excel Regular Dari paket Regular Ada XL 6000 Ada XL 15000 Ketika kita klik Membelinya Maka harganya adalah 5900 Untuk paket XL 5950 Jadi tidak ada Biaya admin disini Oke Kemudian ada paket data Untuk XL Paket data disini Juga banyak Menunya Sampai pada XL data Combo 35GB Oke 70GB Untuk youtube juga Nah sahabat Kita tinggal klik Membeli Membayarnya Dan sebelumnya Kita akan melakukan Pengisian saldo Sehingga saldonya Menulis disini Ini akun ini Hanya digunakan Untuk pribadi Memberi Pulsa pribadi Dan paket Di rumah Untuk listrik Sehingga Belum mengisi pulsa Saldo 2600 Oke Kita mengisi saldo Dan kita tinggal Flick membelinya Ini Saya simpel itu Transaksi Melalui Fastpay Oke Sahabat Kita tes lagi Menu Di nomor yang lain Untuk melihat paket Dari ISP Atau provider Yang lain Nah Disini Tree Layanan Tree ini Ada transfer 5000 Harganya 5600 Nah disini 150.149 Nah bagaimana Keuntungannya Ada pada Set administrasi Sahabat Bisa lihat Di setting Administrasi Disini ada Laporan mutasi Laporan transaksi Kemudian Ajak Sebagai referral Kemudian Harga pulsanya Kita bisa cek Disini Kemudian Set V admin Nah admin Kita mau set Berapa Misalkan Disini yang bisa Diset itu Hanya Telepon Telekom Telepon Speedy PLN Pasca Bayar PLN Prawayar Kemudian Perbankan Dan PDAM Ada beberapa Ini yang kita bisa set Admin Biaya adminnya Setting V admin Telepon Minimal 2500 Kemudian V admin Minimal 2500 Kemudian V admin PLN Pasca Bayar Minimal 3000 Dan Masukkan V admin PLN Prabayar Minimal 3000 Oke Kita bisa melakukan Pergantian Disini Sesuai dengan Standar minimal Yang diberikan oleh Admin Fastpay Misalkan Deposit Transfer bank Deposit Langsung Otomatis Juga ada Kita lihat Oke Deposit 24 jam Deposit Transfer bank Deposit 24 jam Ini Waktu yang Diberikan Misalkan Kita Dalam Deposit 24 jam Ini Kita klik BNI Oke Sahabat Bank BNI Nomor Rekening Bank BNI Ini Sudah Diberikan Kita Dapat Melakukan Transfer Deposit Pada Nomor Ini Di Atas Tanpa Harus Mengambil Tiket Terlebih Dahulu Oke Jadi Deposit Lebih Cepat Dengan Nominal Berapapun Kapanpun Dan Langsung Masuk Oke Sahabat Jadi Inilah Deposit Cepat Langsung Masuk Langsung Ke Nomor Rekening Yang Ditunjuk Dan Bank Yang Kita Pilih Dan Transfer Untuk Manual Yang Lain Lewat Deposit Transfer Bank Juga Bisa Sahabat Juga Bisa Transfer Lewat Alfamart Indomart Dan Juga Asimart Oke Setelah Transfer Saldo Akan Muncul Disini Dan Kita Tinggal Menggunakan Untuk Melakukan Pembayaran Atau Transaksi Online Yang Akan Kita Lakukan Untuk Pelanggan Tunggung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati